Kamu suka menonton video YouTube tentang video YouTube lainnya? Maka yang ini cocok untukmu. Selamat datang di Top X, di mana kami melihat pada hal baik, hal buruk, dan yang terburuk dari YouTube. Hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 channel YouTube terbaik di tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat channel yang mengalami pertumbuhan luar biasa dalam hal subscriber atau menghasilkan konten yang sangat menghibur pada tahun 2019. Agar tidak menonjolkan diri, kami tidak memasukkan channel kami di daftar ini. Mari kita mulai. Nomor 10, First We Feast Channel ini menjadi rumah bagi beberapa seri yang berbeda termasuk Shine in the Wild dan The Curious Shop. Tetapi sejauh ini, acara yang paling terkenalnya adalah acara wawancara Hot Ones. Gagasannya sederhana. Sean Evans duduk bersama selebriti dan mewawancarai mereka saat mereka makan sayap ayam yang secara bertahap semakin pedas. Kami senang melihat bintang-bintang yang biasanya tenang dan dilatih menjaga image hancur ketika mulut mereka terbakar. Hot Ones memulai tahun 2019 dengan baik bersama para tamu seperti Gordon Ramsay, Shaquille O'Neill, dan Scarlett Johansson. Mereka terus menambah jumlah subscriber dan melonjak hingga lebih dari 7,5 juta. Mereka benar-benar hebat. Internet telah mengajarkan kita beberapa fakta tentang diri kita sebagai spesies. Dan salah satu fakta itu adalah bahwa kita suka menonton orang melakukan hal-hal aneh, menjijikan, dan konyol. Disitulah The Try Guys masuk. Awalnya merupakan sebuah segmen untuk BuzzFeed, sang pembuat acara, akhirnya memisahkan seri ini menggunakan channel sendiri. Keith, Ned, Zach, dan Eugene menghibur kita dengan mencoba apa saja, dari makan, dan memberi peringkat makanan dengan jumlah yang banyak, bahkan hingga menjadi dermawan dan menanam pohon. Channel ini terus berkembang dan tahun 2019 tidak terkecuali dengan video mereka yang secara terus mencapai jutaan penayangan. Nomor delapan, How It Should Have Ended. Munculnya layanan streaming telah membuat trending entertainment lebih mudah diakses dan mendorong generasi kritikus yang baru juga para penonton tradisionalis. Ini berarti, untuk membuat konten yang memparodikan dan mengkritik film adalah hal yang sudah cukup populer, dan kami tidak memiliki masalah dengan itu. Selamat datang di WatchMojo. Dan hari ini, kami mengembangkan pilihan kami untuk 10 Avengers Endgame Moments. How It Should Have Ended adalah sebuah acara animasi yang menunjukkan kecacatan logika, kegagalan pembuatan film, dan kejanggalan alur cerita dalam film favorit kita seperti Avengers Endgame, Aladdin, dan It Chapter 2. Mereka membuat konten parodi original dengan sentuhan kartun unik yang disukai penontonnya, membuat jumlah subscriber mereka tahun 2019 menjadi lebih dari 9 juta. Apa yang lebih baik daripada bermain video game? Menonton seorang pria lucu dengan energi yang sangat menghibur, dan ciri khas Irlandia bermain video game. Dedikasi komedi Jacksepticeye melalui Let's Play dan Playtruths-nya akan mengubah setiap amatir menjadi penggemar gameplay seutuhnya. Bersama dengan video komedi Sketsa, Jacksepticeye telah membangun channelnya dengan bermain, bereksperimen, dan memberikan perspektif uniknya pada beberapa game paling populer di luar sana seperti Minecraft dan Luigi's Mansion 3. Channelnya memiliki lebih dari 23 juta subscriber, dan penayangan videonya pada tahun 2019 sangat mengesankan, terutama mengingat bahwa kontennya terkadang berdurasi lebih dari beberapa jam. Ini adalah channel gaming lain yang berfokus pada permainan open world, survival, dan first person shooter. Disuarakan oleh 5 orang lucu, Nips Gaming mempertontonkan lucon dan kejenakaan, dan cukup untuk mensahkan mereka sebagai salah satu channel yang paling diremehkan di Youtube di tahun 2019. Penggemar mereka bahkan menghargai gaya pengeditan mereka. Jadi, jika kamu menyukai komentar menghibur tentang game seperti Red Dead Redemption dan Ark Survival Evolved, ah, dan jika kamu berminat dengan perdamaian dunia, cek channel mereka. Kamu bisa mencoba untuk subscribe ke channel mereka untuk membantu mereka mendapatkan 2 juta subscriber, tetapi mereka mengklaim hanya menerima subscriber terbaik. Nomor 5, Mr. Beast Mr. Beast memiliki bakat istimewa. Dia bisa membuat hal-hal duniawi dan hal menjemukan menjadi menyenangkan. Dia juga menggelar beberapa kompetisi yang cukup liar dengan teman-temannya. Jimmy memulai channelnya pada tahun 2012 silam dengan membuat video let's play. Namun, banyak hal berubah ketika video counting to 100,000-nya berbuah emas. Make sure you like the video, drop a comment, 99,999, 100,000. Siapa yang tahu, menghitung untuk waktu yang sangat lama bisa sangat menarik. Jimmy tahu, beberapa hal lain yang secara bercanda dia pamerkan tentang pencapaiannya adalah membaca kamus dan naskah film B. Menunggu chat sampai kering dan mengucapkan Logan Paul 100 ribu kali. Ah, dan apakah kami menyebutkan beberapa usaha penggalangan dana yang dia lakukan? Nah, itu dia yang pantas dibanggakan. Nomor 4, The Game Theorist Game theory adalah situs web yang diselenggarakan oleh MatPat alias Matthew Robert Patrick yang berfokus pada beberapa aspek intelektual atau ia menyebutnya nerdy theorist dari desain game dan pembuatan game. Tapi itu bukan berarti dia juga tidak lucu. Game theory telah membahas dan menganalisis banyak game klasik seperti Mario Brothers serta game yang lebih baru seperti Untitled Goose Game, Minecraft, dan Pokemon Sword and Shield. Kita sangat menyukai cara mat yang dapat melihat lebih dalam ke dalam logika dan kisah permainan yang kita kenal dan sukai. Menjadikan channel tersebut memiliki lebih dari 12 juta subscriber dan memiliki jumlah penayangan yang juga besar. Nomor 3, Dead Meat Ada banyak channel pengulas film yang berkembang di Youtube, tetapi yang ini memisahkan dirinya dari channel-channel lain dengan berfokus pada genre horror. Channel ini terkenal dengan seri Kill Count yang dipandu oleh James A. Janice di mana dia memilih film dan menghitung semua kematian di seluruh film tersebut atau memilih karakter tertentu dan mengulas mereka secara eksklusif. James juga menjelaskan genre horror secara keseluruhan dan mengulas film-film khusus pada Dead Meat Podcast yang ia bawakan bersama dengan Chelsea Rebecca. Tak perlu dikatakan lagi, channel ini bukan untuk orang yang berhati lemah, tetapi nada sarkastiknya cukup ringan bagi siapapun untuk menerimanya. Sementara pengetahuan yang mendalam tentang genre tersebut membuat penggemar horror ketagihan. It also probably helped that when Nyong'o was playing Addy, she had Jordan Peele doing an excellent mimicry of her red voice. When the girl ate, the food was given to her warm and tasty. When the shadow was hungry, she had to eat rabbit. Nomor 2, Pidipai What's up, Zoomers? It's your favorite time of the week! Lua! Kemungkinannya, kamu sudah tahu semua tentang Felix Schellberg alias Pidipai. Tetapi pada tahun 2019, dia membuktikan bahwa ia tidak kemana-mana. Melalui serial komedi, meme review, vlog, dan konten Let's Play, channelnya telah mencapai ketenaran viral dan tumbuh sampai 102 juta subscriber dan 23 miliar penayangan video di tahun tersebut. Secara resmi, menobatkannya sebagai channel dengan subscriber dan penayangan terbanyak yang dikelola secara individu di YouTube. But I think the most important part to take out of this episode of meme review, this week meme review is Are you really gonna watch past this whole video without smashing like and saying meow me? Oke, jadi, Pewds memiliki kepribadian yang bermasalah tergantung kepada siapa kamu bertanya, ada apa dengan antisemitismnya, dan lain-lain. Tetapi untuk para penggemarnya, dan ada banyak sekali penggemar, dia akan selalu menjadi raja YouTube. You know, it's not about the results, it's about having fun, right? Right, guys? Pewds adalah raja YouTube yang tak terbantahkan. Tetapi, pilihan nomor 1 kami mencapai sesuatu yang cukup gila di tahun 2019. Tapi sebelumnya, ini dia beberapa honorable mentions. You come in, sit down wherever you want, listen to the professor talk for like an hour and a half, and then you leave. But why would we remake something that's already good on its own when we could be making something totally original? Because, Ethan, we don't want to take risks. And this will make us more money. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Shane Dawson Shane Dawson dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pendiri YouTube seperti yang kita kenal sekarang. Dia memulai channelnya pada tahun 2008 dan dengan cepat mengumpulkan banyak pengikut setiang. Tapi 2019 benar-benar tahun miliknya. Setelah mencoba terlibat dalam pembuatan film dokumenter untuk YouTube pada tahun 2018 dengan seri yang sangat didambakan tentang Jack Paul, Tanah Mojo, dan Jeffree Star, 2019 memperlihatkan Dawson mengambil tantangan yang lebih besar, industri make-up. Dia menuai perhatian dengan seri The Beautiful World of Jeffree Star, membuktikan kepandainya sebagai kreator dan memperkuat dirinya sebagai salah satu YouTuber yang paling dicintai sepanjang masa. Dengan jumlah subscriber yang bertambah lebih dari 23 juta, tidak ada yang membatasi wira usahawan pemula ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.